Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjutkan materinya Kali ini ke lesson 1 strip 4 Mengenai business requirement atau persyaratan bisnis Tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama Menjelaskan pentingnya solusi database Menjelaskan pentingnya aturan bisnis Mengidentifikasi panduan dan contoh menulis aturan bisnis Kemudian menjelaskan pentingnya komunikasi dan penyampaian informasi dengan jelas dan akurat Yang pertama mengapa kita memerlukan solusi database Jadi dari gambar ini ada beberapa pengguna multiple user Kemudian ada integrasi beberapa komponen Juga ada beberapa item data Disini adalah orang usernya Kita lihat skenario yang pertama Skenario kasus Kenapa kita memerlukan solusi database tadi ya Kita lihat ini ada sebuah tabel Tabel tersebut adalah Flat file ya Yang menyimpan informasi tentang siswa Olahraga yang mereka pilih dan harga untuk setiap olahraga yang mereka pilih Skenario ini menjamin kebutuhan database relasional Ya ini sudah dilihat Kita lihat disini ada student ID nya Kemudian ada kode dari Nama olahraganya ya Nama olahraganya atau nama extra olahraganya Yang dia pilih gitu ya Kemudian harga dari Masing-masing Nama olahraga yang pertama ini Kemudian ada Nama olahraga lagi yang memang kalau misalnya student ini 2 Dia 2 Suka olahraga lebih dari 1 ya Mereka pilih Kemudian juga ada harganya sendiri Nah ini baru 2 ya Kalau kita bayangkan kalau Student itu punya hobi lebih dari Olahraganya Lebih dari 2 misalnya ya Ada 5 atau mungkin sampai 6 ya Itu apakah sama seperti ini Nanti kita tuliskan spot 3, 4, 5, 6 ya Ya kalau dalam sebuah relasional database itu Sangat Menyalai aturan Jadi nanti kita lihat Ini adalah kemungkinan solusi database nya Yang bisa diberikan pada Tabel Yang pertama ini Ya jadi student detailnya sendiri Itu atau siswa Tabel detail siswanya sendiri Dibuat tersendiri Jadi file Flat file tadi itu Dibagi menjadi 3 tabel Yang menghilangkan Masalah yang terkait dengan Pengulangan Dan si Anomali entry data Dan Inconsistensi Tidak konsisten Jadi menghilangkan ini Jadi dibagi 3 Tabel Student detailnya sendiri Siswa siswanya itu sendiri Jadi ID nya Nama Depan Nama belakang Sudah itu aja cukup Kalau ada data alamat Boleh ditambahkan Kemudian dari tabel Detail Olahraganya sendiri Dia punya Tabel yang berisi Jenis-jenis olahraga Yang nanti akan ditawarkan Pada siswa tersebut Extracurricular Mungkin ya ini ya ID nya Dia sendiri Namanya Olahraganya apa Harganya berapa Oh ini kursus Bukan extracurricular Latihan Atau kursus Kemudian Dari tabel Dua tabel ini Nanti bisa membentuk Tabel detail Partisipan Jadi Gimana tabel detail Partisipan itu Terdiri dari student ID Dan spot ID Student ID nya Siapa Kodenya Berapa Spot ID nya berapa Kemudian Semester detailnya Semester berapa Ini adalah Tabel detail Partisipan nya Jadi student ID nya Nanti St.001 Nanti dicari St.001 itu siapa Dia akan merujuk Ke tabel ini Student nanti Oh ternyata Shin namanya Itu ya Nama akhirnya Smith Ini baru Satu contoh satu Anggap aja Sudah ada banyak Siswa Kemudian spot ID nya Itu sendiri Kode Kode olahraganya Apa yang Ada tertera disitu TN001 Nanti akan merujuk lagi Ke tabel Detail spot nya TN001 Diketemukan Ternyata Nama olahraganya Tennis Harganya 100 dolar Yang ini Hanya untuk Keterangan aja Penanda bahwa Student ini Mengambil olahraga ini Pada semester ini Kalau disana Ada musim Semi Musim Gugur Dan lain sebagainya Musim Gugur Ini fall Ini ya Pentingnya Aturan bisnis Kembali ke situ lagi Pentingnya untuk Mengidentifikasi Dan mendokumentasi Aturan bisnis Saat mendesain Database Itu sangat penting Diperlukan Diperhatikan Aturan bisnisnya Apa saja Memungkinkan Aturan bisnis ini Memungkinkan Pengembang Atau arsitek Itu memahami Hubungan dan Constrain Entitas yang Berpartisipasi Membantu Anda Memahami Prosedur Standarisasi Yang dipatuhi Organisasi Ketika menangin Data yang Sangat besar Harus sederhana Dan mudah Dipahami Dan harus Selalu Diperbarui Juga Masih Kayakannya Dengan pentingnya Aturan bisnis Aturan bisnis ini Nanti digunakan Untuk memahami Proses bisnis Serta sifat Peran dan Cakupan datanya Aturan bisnis Membantu Anda Mengkategorikan Dan mendesain Tabel Database Aturan bisnis Umumnya Diberikan oleh Manager Pembuat kebijakan Buku petunjuk dokumentasi Dan pengoperasian Prosedur dan Standar Organisasi Dan wawancara Dengan pengguna Akhir Kita lihat Aturan bisnis Dan pemodalan Konseptual Model konseptual Penting bagi bisnis Karena Yang pertama Mengonaikan Kebutuhan informasi Bisnis dengan tepat Memfasilitasi Diskusi Mencegah Kesalahan Dan kesalahpahaman Kemudian Membentuk dokumentasi Sistem ideal Yang penting Membentuk Dasar suara Untuk desain Database Fisik Mendokumentasikan Proses Disebut juga Sebagai aturan Bisnis Dalam bisnis Mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan Yang mengatur Industri ini Catatnya Tidak semua Aturan bisnis Dapat Dijadikan Model Dalam database Itu yang Perlu diingat Ada skenario Kasus Seperti ini Supaya Bisa Mengidentifikasikan Aturan bisnis Yang tidak Diterapkan Jadi Ada Sunstar Online Book Rental Penyewaan Perusahaan Penyewaan Buku Online Ini Adalah Perusahaan Yang sukses Dalam Penyewaan Buku Seiring Dengan Bisnis Yang berkembang Sunstar Perlu meningkatkan Sistem Informasinya Untuk Mendukung Perubahan Yang Diajukan Terhadap Bisnis Sunstar Menarik Pelanggan Baru Dengan Mudah Dan Jumlah Penyewa Atau Persewaannya Itu Tumbuh Dengan Cepat Basis Pelanggan Tidak Stabil Namun Menjadi Ini Menjadi Penyebab Permasalahannya Jadi Karena Ingin Meningkatkan Sistem Informasinya Untuk Mendukung Perubahan Yang Diajukan Terhadap Bisnis Sunstar Menarik Pelanggan Baru Dengan Mudah Dan Penyewa Tumpul Cepat Tapi Meskipun Basis Pelanggan Tidak Stabil Ini Jadi Masalah Jadi Masalah Oke Kita Lihat Berikutnya Ide Utamanya Itu Memperkenalkan Tiga Jenis Keanggotaan Di Persewaan Ini Yaitu Gold Silver Dan Akan Diperkenalkan Nanti Keanggotaan Bronze Gratis Silver Dan Gold Itu Dikenakan Biaya Tetapi Memberi Hak Istimewa Kepada Anggota Jenis Keanggotanya Tidak Dapat Diubah Itu Skenario Bisnisnya Skenario Kasusnya Solusi Untuk Mengidentifikasi Aturan Bisnis Kita Lihat Aturan Bisnisnya Jadi Aturan Bisnisnya Apa Anggota Akan Membayar Biaya Keanggotaan Batasannya Apa Constraintnya Anggota Dapat Menjadi Salah Satu Dari Tiga Jenis Keanggotaan Tidak Bisa Berpindah Gold Silver Atau Bronze Keanggotaan Bronze Gratis Silver Dan Gold Dikenakan Biaya Kemudian Constraint Atau Batasannya Jenis Keanggotaan Tidak Dapat Diubah Batasannya Itu Yang perlu Diberhatikan Jadi Aturan Bisnisnya Tadi Ada Berapa Ada Tiga Anggota Ada Tiga Anggota Yang Masing-masing Membayar Kecuali Yang Bronze Tadi Jadi Ada Ini Kemudian Bisa menjadi Salah satu Dari Anggota Sebut Dan Tidak dapat Diubah Jenis Keanggota Sekarang Setelah Dari Skenario Kasus Yaitu Solusi Untuk Mengidentifikasi Aturan Bisnis Kita Menuju Ke Skenario Kasus Mengidentifikasi Aturan Bisnis Utama Masalah Dan Asumsi Aturan Bisnisnya Itu digunakan Untuk memahami Proses bisnis Serta sifat Peran Dan Cakupan Data Asumsinya Itu dapat Didefinisikan Sebagai fakta Atau Pernyataan Yang sudah Diberikan Permasalahannya Dapat Didefinisikan Sebagai Situasi Atau Skenario Yang Memerlukan Berhatian Dan Kemungkinan Solusi Untuk Mengurangi Situasi Kita Buat Tabel Seperti Ini Untuk Mengidentifikasi Pernyataan Sebagai Aturan Bisnis Masalah Atau Asumsi Yang Pertama Catatannya Ini Untuk Memastikan Bahwa Kedatangan Buku Baru Dilakukan Pada Tanggal 21 Setiap Bulannya Nanti Aturan Bisnis Seperti Apa Asumsi Apa Permasalah Apa Pestakawan Tidak Dapat Dengan Mudah Mengidentifikasi DVD Yang Sudah Jatuh Tempo Misalnya Lebih Dari Dua Minggu Terlambat Dan Sistem Saat Ini Mungkin Menggunakan Oracle Database 10G Dan Itu Ada Ini Solusinya Berikut Solusinya Nanti Harus Ada Kita Isi Seperti Ini Jadi Silang Tidak Ada Atrofisis Kemudian Ada Asumsi Apa Nanti Masalah Apa Oke Kita Punya Latihan Project Ada DFO 14 Project Jadi Kalau Tidak Menyimak Ini Pastinya Tidak Tau Project SSS Yang Dikerjakan Yang Mana Berupa Apa Ini Berupa Database Toko Oracle Baseball Legui Aturan Bisnis Nanti Bisa Dikunakan Ini Rangkum Dalam Latihan Ini Seharusnya Dalam Lesson Ini Dalam Lesson Ini Kalian Seharusnya Sudah Mempelajari Cara Menjelaskan Pentingnya Solusi Database Menjelaskan Pentingnya Aturan Bisnis Mengidentifikasi Panduan Dan Contoh Menulis Aturan Bisnis Menjelaskan Pentingnya Komunikasi Dan Penyampaian Informasi Dengan Jelas Dan Akurat Baik Untuk Saat Ini Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai